Jumlah pencari kerja Kabupaten Tapin pada tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Tercatat tahun 2016 sebanyak 3.400 orang pencari kerja. Haji Supriyadi, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, mengatakan di tahun 2016 masyarakat yang membuat kartu kuning, diantaranya mereka kebanyakan adalah dari tenaga kerja yang di PHK, perusahaan batubara, dan perusahaan sawit di Kabupaten Tapin. Hal itu dikarenakan ketidakstabilan harga batubara dan sawit. Sementara itu, jumlah pencarian kerja di awal tahun 2017 sudah mencapai 99 orang yang terdata. Dan kebanyakan dari angka tersebut, mereka adalah yang lulusan D3 dan Sarjana S1. Mudah-mudahan dengan perbaikan ini, kan 2017 ini karena kayanya sudah ada permintaan, tapi belum begitu banyak permintaannya. Jadi ada perusahaan yang sudah mulai buka, misalnya dari Petrose itu sudah memproduksi dan sudah mengirim. Nah mudah-mudahan perusahaan-perusahaan lain juga dengan adanya kebaikan harga bisa dapat tenaga yang kita serap. Jadi yang banyak-banyak ini kan. Mudah-mudahan kita ada istilah yang tidak ada sampai terjadi, pengguran. Karena tujuan kita dari misi-misi bupati kita adalah meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat kita di Kabupaten Tapin. Jadi sesuai dengan konsep bupati dengan motonya tamasa. Untuk melakukan pemantauan tenaga kerja swasta, Disnaker bekerjasama dengan Kes Bankpol, Satpol PP, Badan Intelek, dan Polisi di Tapin. Namun Haji Supriyadi tetap berharap, karena krisisnya inflasi dari ruang perusahaan sawit dan batubara, diharapkan di tahun 2017 harga jual dapat stabil, sehingga akan kembali membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran di Tapin. Chandra Tapin TV melaporkan.